Muaz TV pilihan keluarga islami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi wa mantabiyahmi sanila yamidin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dalam rangkaian safaridawa alustad syariful mahyalubis LCMA Di kota Kendari Kita akan memasuki sesi keempat Dari rangkaian kajian beliau Dan tema yang akan beliau sampaikan Di kesempatan ini yaitu tentang misteri usia 40 tahun Mungkin jadi diantara hadirin Ada yang sudah memasuki usia 40 tahun Atau ada yang sudah melewati Bahkan mungkin ada yang akan menuju ke usia 40 tahun ini Sehingga kiranya semoga dengan penjelasan dari narasumber kita nantinya Kita bisa mengambil faidah dan bagi yang akan jelang 40 tahun Bisa mempersiapkan diri Baik tanpa berpanjang lebar lagi Kami langsung persilahkan kepada alustad Untuk menyampaikan materi kajiannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man ittabahuhum bi ihsanin ila yawmiddin yaa ayyuhalwathina amanu ittaqullaha haqqa tukatih wa la tamuotunna illa waantum muslimun kaum muslimin wa al-muslimat rahimakumullah kajian kita sore hari ini adalah sebuah tema rahasia usia 40 tahun kajian ini sebetulnya sebuah tadabur sebuah perlindungan terhadap ayat yang kelima belas di dalam surat al-ahqaf pada ayat kelima belas surat al-ahqaf inilah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang usia 40 tahun cuma sekalian yang saya hormati dalam bahasa Arab ada beberapa fase-fase usia manusia dari sejak kelahiran sampai usia 15 tahun ini dinamakan anak-anak ini dinamakan walat lalu dari 15 tahun sampai 40 tahun ini dinamakan dengan syabab lalu usia 40 tahun dinamakan dengan kuhul usia matang sampai 60 tahun lalu setelah usia memasuki 60 tahun ini dinamakan dengan syair jadi awlat atau sibian kemudian syabab kemudian kuhul lalu kemudian syair lalu pembicaraan kita dalam kajian ini adalah tentang fase yang kedua dalam perjalanan usia ini yaitu usia 40 tahun yang oleh orang Arab dinamakan dengan usia kuhul usia kematangan usia kedewasaan baik jamaah sekalian Allah SWT berfirman kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan ayat ini memiliki kiraah yang kedua kiraah yang kedua sehingga membacakan membaca kiraah yang pertama atau yang kedua tidak jadi soal selanjutnya selanjutnya Allah SWT berfirman hamalatahu ummuhu kurhan wawadaatuhu kurha ibu telah mengandungnya di dalam kesusahan kemudian melahirkannya pun di dalam kesusahan seorang bunda mengandung dan menyusui selama 30 tahun sehingga apabila ia manusia telah memasuki usia 40 tahun sehingga ketika ia memasuki usia dewasa ia pun sampai kepada usia 40 tahun dia berdoa berikan aku ilhammu untuk senantiasa bersyukur atas segala ni'matmu untukku dan atas kedua orangtuaku dan agar aku beramal salih yang engkau ridai wa aslih li fi dhurriyati salihkanlah seluruh keturunan keturunanku inni tubutu ilaik sungguh aku bertawubat kepadamu wa inni minal muslimin dan aku betul-betul orang yang berserah diri kepadamu cuma sekalian itulah secara global ayat kelima belas surat al-ahqaf yang berbicara tentang usia 40 tahun baik dalam ayat ini jamaah sekalian dan para pemirsa Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dengan kata wasiat kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya anda garisbawahi kalimat kami wasiatkan kepada manusia kata inilah yang selalu anda sadari ketika anda harus berbakti kepada ayah atau kepada bunda terkadang sangat meletihkan berbakti kepada kedua orang tua lebih-lebih apabila kedua orang tua ini kurang menghargai apa yang telah dilakukan oleh anaknya karena ada sebagian orang tua meski anak telah bersungguh-sungguh untuk berbakti orang tua ini justru seolah tidak mengapresiasi seolah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak meletihkan sekali maka ingatlah ayat ini baik-baik bahwa seorang anak berbuat baik kepada orang tua birrul walidain alasan yang pertama karena memang ini wasiat Allah kepada setiap anak jadi sekali lagi apabila suatu saat hati betul-betul letih berbakti kepada keduanya hilangkan keletihan dan ingat ayat ini baik-baik bahwa birrul walidain anda bakti anda kepada kedua orang tua alasan nomor satu karena ini adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala coba anda perhatikan kelembutan Allah dalam ayat ini bahwa Allah tidak memerintahkan anda untuk birrul walidain layaknya pola perintah terhadap kewajupan-kewajupan lain tapi Allah memerintahkan anda menggunakan kalimat wawassayna kami wasiatkan kepada kalian wahai manusia oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati ingatlah selalu bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah berfirman berbicara secara khusus tentang seorang ibu kata Allah subhanahu wa ta'ala hamalatahu ummuhu kurhan wawadu'atuh kurha seorang ibu telah mengandungnya di dalam kesusahan kemudian melahirkannya pun di dalam kesusahan Allah tabaraka wa ta'ala mulai mengajak berfikir setiap anak kenapa kenapa wahai para anak diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua alasan yang pertama kata Allah hamalatahu ummuh bukankah bunda telah mengandungmu di dalam kesusahan makanan yang tadinya enak begitu dalam keadaan hamil tidak jadi enak jadi muntah tidur yang tadinya nyanya begitu dalam keadaan hamil betul-betul terganggu hamalatahu ummuhu kurhan ibunya mengandungnya dalam kesusahan wawadaat hukuran lalu kemudian ibu itu pun melahirkannya di dalam kesulitan pula di dalam kesusahan pula pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya bukan cuman mengandung kemudian melahirkan lalu Allah melanjutkan wahamluhu wafisaluhu salasuna syahran bahkan bunda mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan 30 bulan menyusui selama 2 tahun berarti 24 bulan ditambah lagi dengan kehamilan minimum 6 bulan sama dengan 30 bulan maka maka ayat ini menegaskan bahwa kehamilan minimum seorang perempuan adalah 6 bulan anda gak usah banyak bicara gak pusat fitnah sana dan fitnah sini kalau istri anda melahirkan dalam usia kandungan 6 bulan gak usah berfikir ini anak siapa ini belum 9 bulan kau udah nongol Allah dalam ayat ini menegaskan bahwa kehamilan minimum adalah 6 bulan baik sehingga ketika anak ini telah memasuki usia matang telah memasuki usia dewasa bahwa dia sampai kepada usia 40 tahun anak ini berdoa kepada Allah meminta beberapa hal permintaan yang pertama ini dua permintaan dua jadikan aku orang yang bersyukur kepadamu tapi jadikan pula aku orang yang bersyukur kepada kedua orang tuaku doa yang ketiga dan berikan pula aku ilham untuk senantiasa menjalankan amal salih yang menjadi keridoan mu ini yang ketiga doa doa yang keempat perbaikilah keturunanku anak-anak cucuku salehkan mereka ini yang keempat ada empat permintaan lalu kemudian ada dua pengakuan pengakuan yang pertama aku betul-betul bertawubat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu cuma sekalian yang saya hormati imam asyawqani rahimah allahu ta'ala mengatakan Allah ajarkan doa ini dan Allah sebutkan bahwa doa ini diucapkan mereka-mereka yang telah berusia 40 tahun maka imam syawqani menegaskan bahwa doa ini sangat dianjurkan untuk diperbanyak oleh mereka-mereka yang telah menginjak usia 40 tahun jadi kalau anda usia 40 tahun doa ini sudah mesti hafal karena imam syawqani mengatakan doa ini adalah doa usia 40 tahun kalau belum sampai 40 tahun tentu tidak jadi soal juga masalahnya kalau baru 15 tahun sebagian doa belum berlaku yang mana kamu keturunan baik jamaah sekalian Allah sebutkan 40 tahun setelah terakumulasi pengalaman hidup yang sangat panjang setelah menempuh perjalanan hidup lebih dari separoh perjalanan muncul doa ini dari orang-orang yang telah berusia 40 tahun maka doa ini harus dihafal karena ini doa orang berusia 40 tahun imam al-qurtubi rahimah allahu ta'ala mengatakan bahwa aku mengenal sejumlah orang sejumlah ulama sewaktu usia di bawah 40 tahun mereka bergaul mereka berjalan kesana kemari tapi setelah mereka memasuki 40 tahun mereka lebih banyak beribadah kepada Allah dan mengurangi pergaulan dengan manusia karena di dalam doa ini ada sebuah pengatuan ini tubutu ilaik sungguh aku kembali kepadamu aku taubat kepadamu taubat artinya adalah kembali ini tubutu ilaik aku kembali kepadamu oleh sebab itu beliau mengatakan sejumlah orang-orang salih ulama-ulama yang aku kenal mereka berbaur bergaul dengan banyak orang tapi ketika mereka memasuki usia 40 tahun mereka mengurangi pergaulan dan lebih banyak beribadah kepada Allah ini menegaskan jamaah sekalian bahwa di usia 40 tahun harus ada keseriusan beribadah kepada Allah mengacu kepada ayat ini jamaah sekalian ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf sejumlah ibadah yang mesti dijalankan oleh orang-orang yang berusia 40 tahun yang pertama adalah sungguh-sungguhlah berbakti kepada orang tua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra' wa qadar rabbuka an la ta'budu illa iyah dan rab kalian Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan memerintahkan an la ta'budu illa iyah janganlah kalian beribadah kecualihannya kepada Allah ini ketetapan yang pertama Allah berbicara tentang haknya setelah Allah berbicara tentang haknya yaitu ibadah lalu Allah membicarakan hak yang kedua hak siapakah yang datang setelah hak Allah urutan hak siapakah setelah urutan hak Allah Allah berfirman wabilwalidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua jemaah sekalian berbaktilah kepada orang tua di usia 40 tahun bukankah anda telah menjadi orang tua pula anda telah menjalani dan merasakan jiwa seorang orang tua inilah anak-anak dan putri-putri anda anda telah betul-betul menjadi orang tua maka berbaktilah kepada orang tua di usia anak muda apalagi anak-anak belum ada belum ada kesadaran untuk berbakti karena anda belum merasakan bagaimana berdiri menjadi seorang orang tua tapi ketika anda telah berada di usia 40 tahun anda betul-betul telah menjadi orang tua anda telah merasakan segala yang pernah dirasakan orang tua anda sendiri perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala setelah anda memiliki pengalaman menjadi orang tua anda lebih faham orang tua bukan maka berbaktilah kepada kedua orang tua berbakti berbakti kepada orang tua kita adalah ampunan dan maghfirah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Abbas radiyallahu'an seorang anak muda menjumpai Ibn Abbas beliau mengatakan wahai Ibn Abbas aku berzinah apa yang aku lakukan agar dosa ini terhapus Ibn Abbas radiyallahu'an berkata apakah orang tuamu apakah ibumu hidup apakah ibumu masih hidup anak muda ini mengatakan tidak ibuku sudah wafat Ibn Abbas berkata apakah adik perempuan ibumu masih hidup kata anak muda ini masih tantaku dari ibuku masih hidup kata Ibn Abbas radiyallahu'an maka berbuat baiklah kepada tantamu anak muda ini pergi seseorang bertanya wahai Ibn Abbas seorang anak muda mengakui perbuatan zina lalu engkau bertanya tentang ibu apa korelasinya kata Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu aku tidak mengetahui satu kebaikan yang mampu menghapus dosa zina kecuali kebaikan berul walidai aku tidak mengetahui satu perbuatan mengetahui satu pun perbuatan baik yang bisa menghapus kejahatan dan dosa zina lebih dari birrul walidain coba anda lihat jamaah sekalian dosa zina yang demikian besar kata Ibn Abbas hanya birrul walidain yang bisa menghapus itu maka saya katakan tadi bahwa birrul walidain adalah ampunan beruntunglah anda anak-anak apabila hari ini masih ada keduanya bersimpuh dan berbaktilah untuk keduanya setiap kebaikan dan kebaktian anda untuk keduanya adalah ampunan kita datang dari perjalanan yang sangat panjang bukan perjalanan dimana kita terjebak dengan sejumlah dosa dan maksiat bukan sepanjang ada waktu untuk bersimpuh dengan bakti kepada keduanya dosa masa lalu ini adalah sebuah harapan untuk menjadi maghfirah dari Allah Azza Wajan Maka Ibn Abbas berkata aku tidak mengetahui sebuah kebaikan yang bisa menghapus dosa zina lebih daripada kebaikan berbakti kepada orang tua jemaah sekalian yang saya hormati kedua orang tua kita di samping ampunan keduanya pun syurga untuk kita Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda siapapun yang minta hati Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya Maka kedua orang tua ini akan menjadi pintu syurga baginya Apabila anda masih memiliki keduanya anda memiliki dua pintu syurga ketika ibunya meninggal dunia dan sebelumnya ayahnya telah wafat lalu pada hari kematiannya beliau menangis persis seperti anak kecil sejumlah orang bertanya dan merasa aneh wahai imam engkau imam engkau seorang tabiin haruskah air matamu seperti ini untuk kepergian ibumu dimana sabar dimana ketabahan beliau mengatakan aku menangis atas kematian ibuku karena telah tertutup pintu syurga dengan kepergiannya dahulu sewaktu ibuku masih hidup aku berbakti dan aku melihat pintu syurga di bawah kedua kakinya tapi setelah hari ini ibuku wafat aku melihat salah satu dari pintu syurga itu telah tertutup tidak lagi ada waktu yang lebih banyak untuk berbakti karena dia telah pergi maka jemaah sekalian yang saya hormati seorang anak muda menjumpai Nabi SAW beliau mengatakan Ya Rasulullah aku datang dari Yaman aku datang semata-mata karena ingin menyertai mu di dalam jihad kata Nabi SAW apakah ibumu masih ada masih hidup anak muda ini mengatakan iya ibuku masih hidup kata Nabi SAW letakkan dirimu di bawah kedua telapak kakinya karena syurga ada di sana apakah ada ibadah terbesar dalam Islam lebih dari jihad yang hukumnya wajib tidak ada maka Nabi kita bersabda ibadah dan ajaran puncak dalam Islam adalah jihad kepada Allah tapi perhatikan bagaimana jihad yang ibadahnya besar tapi hukumnya saat itu belum wajib Nabi bersabda kepada anak muda ini ilzam rijilaiha fa'innal jannata thamma tunduklah kepada ibumu taatilah ibumu letakkan dirimu di bawah kaki ibumu fa'innal jannata thamma karena syurga ada di dalam kepatuhan ketundukan dan baktimu kepada ibumu maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wabilwalidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ayat berikutnya dalam surat al-isra' Allah berfirman imma imma yablughanna indakal kibur ahaduhuma awkilahuma falatakullahuma uffin walatanharuhuma sekiranya kedua orang tuamu melewati hari-hari tuanya bersamamu berapa usia ayah dan ibu hari ini mungkin 70 dan 60 tahun mereka merendah usia tua bersamamu mereka melewati hari-hari tua bersamamu imma yablughanna indakal kibur ahaduhuma apabila salah seorang diantara mereka atau keduanya melewati hari-hari tuanya bersamamu Allah Allah berfirman falatakullahuma uffin walatanharuhuma jangan katakan kepada mereka ah dan jangan pula engkau meninggikan suaramu lebih dari suara keduanya tidak ada yang paling memahami perasaan orang tua lebih dari Allah sekiranya Allah membiarkan kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemauan kita pastilah orang tua ini tidak mendapatkan apa yang mustinya ia dapatkan dari darah dagingnya tetapi agar orang tua ini mendapatkan apa yang layak ia dapatkan dari darah dagingnya Allah bimbing kita untuk berbakti kepada keduanya kata Allah subhanahu wa ta'ala apabila orang tua melewati masa tua bersamamu falatakullahuma uff jangan ucapkan kepada keduanya walatanharuhuma dan jangan tinggikan suaramu di atas suara mereka berdua Allah mengajari anak-anak ini bicara kepada orang tua kata Allah wa kullahuma kaulan karima bicara dengan keduanya dengan perkataan yang mulia ada perkataan yang baik tapi bukan itu perkataan untuk orang tua ada perkataan yang lembut bukan itu kata-kata untuk orang tua kata-katamu untuk orang tua adalah wa kullahuma kaulan karima ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia kata-kata yang menunjukkan bahwa engkau benar-benar memuliakan keduanya saya saya pernah membaca sebuah majalah majalah zam-zam mengangkat sebuah kisah di Saudi Arabia suatu hari dua orang kakak adik kadarullah jamaah sekalian rejeki ada di dalam kekuasaan Allah si kakak hidup dengan kekayaan tetapi si adik hidup dengan keadaan yang apa adanya selama bertahun-tahun ayah mereka berdua sudah tidak ada yang ada hanyalah ibu selama bertahun-tahun ibu ini tinggal dengan si adik yang hidup miskin yang hidup apa adanya berkali-kali si kakak membujuk agar ibu tinggal sesekali bersamanya namun sang adik tak mengizinkan si kakak mengatakan biarkan ibu tinggal bersama saya satu bulan habis itu saya antarkan ke sini adanya mengatakan tidak biarkan ibu di sini merasa tidak mendapatkan hak untuk tinggal bersama ibu akhirnya si kakak melaporkan adiknya ke pengadilan pengadilan memanggil kedua kedua kakak beradik berikut sang ibu masing-masing dari kakak dan adik memberikan argumentasi argumentasi bahwa ibu harus tinggal bersama dirinya kakak mengatakan tidak ibu harus bersama saya si adik mengatakan tidak ibu harus tinggal bersama saya hakim pun bingung untuk memberikan keputusan ibu bersama adik atau bersama kakak karena bingung maka hakim pun bertanya kepada ibu hakim berkata wahai ibu apakah kau lihat dua putramu memperebutkan dirimu saya bingung memutuskan engkau akan tinggal dengan kakak atau dengan adik alasan masing-masing sangat kuat persoalan aku kembalikan kepada mu wahai ibu jika engkau memilih untuk tinggal bersama anak tertua pengadilan akan memutuskan hal itu tapi jika engkau memilih untuk tinggal bersama sang adik pengadilan pun akan memutuskan hal itu cuma sekalian setelah berpikir beberapa saat si adik namanya nasim lalu si kakak namanya hamid setelah berpikir beberapa saat si ibu mengatakan wahai Tuhan hakim anak tertuaku adalah mata kananku dan si adik adalah mata kiriku aku tidak mampu menatap kecuali dengan kedua mataku hakim semakin sulit untuk memutuskan perkara hanya saja karena ibu sudah sedemikian lama bersama si adik akhirnya hakim memutuskan bahwa ibu bersama si kakak pengadilan ditutup dengan keputusan itu si kakak pun kembali menggendong ibunya membawa ibunya pulang bersamanya ada pun si adik yang bernama nasim dia duduk di pengadilan menangis sejadi jadinya seseorang bertanya wahai nasim keputusan hakim adalah yang terbaik untuk ibumu dan untukmu adik yang bernama nasim mengatakan kamu tahu tidak cita-cita satu-satunya cita-citaku dalam hidup adalah hidup bersama hidupku sampai beliau wafat tidak ada cita-cita yang kedua ketiga dan keempat satu-satunya cita-citaku adalah mendampingi hidup hidup ibu sampai beliau wafat hanya itu keinginan sekarang kakak telah membawa ibu seolah-olah saya tidak mendapatkan cita-cita saya hidup tapi seolah-olah saya tidak memiliki kehidupan ini keinginan terbesarku dalam hidup adalah melewati sisa dari kehidupan ibu bersama ibu cuma sekalian yang saya hormati orang yang paling berbahagia diantara anda saat ini adalah anda yang masih memanggil ayah dan ibu apakah hari ini anda masih memanggil ayah anda orang yang sangat berbahagia apakah saat ini anda masih memanggil ibu anda orang yang sangat berbahagia saya pernah membaca tulisan seorang profesor orang mesir beliau seorang penceramah yang selalu diundang untuk memberikan mentor-mentor untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan dia sukses secara ilmiah dan pendidikan dia pun sukses secara harta suatu saat dia diundang untuk sebuah seminar seminar ini telah diiklankan sedemikian lama karena memang sangat dibutuhkan dan dinanti-nanti orang begitu ia datang pada hari seminar untuk menyampaikan cerama tiba-tiba telepon berdering bahwa ibunya wafat mendadak dia memanggil panitia beliau mengatakan saya harus kembali ibuku wafat saya tidak bisa melanjutkan seminar ini saya harus kembali pulang dalam perjalanan pulang ke rumah sepatah kata pun tak ada yang diucapkan sang profesor kecuali air mata yang sangat deras dia berkata di sela-sela air mata ini kata dia seluruh kesuksesan ini tidak terpisah dari doa seorang ibu apapun keadaan diriku hari ini adalah doa ibuku setelah hari ini ibuku wafat aku pun kehilangan doa doa itu entah apa yang terjadi dengan diriku sama sekalian yang saya hormati alangkah berbahagia anda yang saat ini masih mendapatkan doa dari kedua masih ada tangan yang lemah dari seorang ibu berdoa ya Allah berikan hidayah untuk anakku anda masih mendapatkan doa dari seorang ayah saya mendengar cerama seorang syekh di Saudi Arabia beliau mengatakan aku mengenal sebuah rumah tangka muda suaminya bernama Muhammad suatu malam Muhammad istri anak-anak dan ibunya yang sudah tua pergi untuk makan malam di sebuah restoran sesampainya di restoran ibunya melihat makanan yang sangat enak ibunya benar-benar bahagia pandangannya bersinar dia mengatakan wahai anakku jamuan yang luar biasa berapa kau membayar jamuan ini untuk ibu anaknya mengatakan total harganya 350 rial satu rial anggap saja 5.000 ini semuanya 350 rial ibunya mengatakan wahai anakku entah kapanpun waktunya ibu akan traktir engkau dengan 350 rial juga qadarullah empat hari kemudian ibunya wafat wafat pada hari kamis ibunya wafat dimandikan dikemasi dan dikebumikan dia masuk ke kamar ibu untuk membereskan dan untuk membersihkan ketika ia mengangkat sebuah bantal dia menemukan sebuah surat berisi uang 350 rial ibunya mengatakan wahai anakku aku tidak bisa menemani untuk makan malam tapi ini 350 rial makan malam dengan istri dan anakmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rendahkan dirimu dihadapan orang tuamu rendahkan engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri ibumu hanya orang bodoh yang tinggal di desa namun Allah mengatakan rendahkan dirimu dihadapan ibumu engkau pejabat tinggi dan pegawai negeri sementara ibumu hanya petani miskin di sudut kampung kata Allah rendahkan dirimu untuk kedua orang tuamu suatu hari bunda imam Abu Hanifa menjumpai Abu Hanifa ibunya mengatakan wahai Nu'man karena Abu Hanifa nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit ibunya mengatakan wahai Nu'man apa hukumnya ini dan itu ibunya datang untuk bertanya hukum imam Abu Hanifa mengatakan ibu tunggu sebentar tunggu sebentar ibu Abu Hanifa memanggil muridnya Abu Yusuf setelah Abu Yusuf mendatang Abu Hanifa mengatakan wahai Abu Yusuf ibuku bertanya tolong kau jawab akhirnya Abu Yusuf menjawab pertanyaan ibu dari Abu Hanifa Abu Yusuf bertanya wahai imam engkau adalah guruku kenapa aku yang harus menjawab pertanyaan ibumu Abu Hanifa mengatakan Allah berfirman wakfid lahum ajana hadzul rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu sekiranya aku menjawab pertanyaan ibuku seolah-olah aku telah menjadi guru bagi ibuku dan aku tidak mau meninggikan diriku di hadapan ibuku oleh sebab itu kau jawab aku tidak mau menjadi guru bagi ibuku karena Allah memerintahkan setiap anak untuk merendahkan diri di hadapan orang tuanya maka jamaah sekalian tidak ada yang betul-betul memahami hati dan perasaan orang tua ini kecuali Allah Allah berfirman kepada anda setiap anak rendahkan dirimu kepada keduanya jangan menonjolkan dirimu yang banyak harta di hadapan orang tua jangan menonjolkan kecerdasanmu di hadapan orang tuamu pangkat dan jabatanmu yang tinggi lupakanlah itu di hadapan orang tua rendahkan dirimu di hadapan keduanya jamaah sekalian yang saya hormati sekiranya anda tidak tinggal bersama kedua orang tua anda tinggal berjauhan dengan kedua orang tua usahakan setiap hari menelpon keduanya dan buat keduanya tertawa apabila datang pagi telepon orang tua telepon ibu-ibu ajak dia berbicara setelah dia tertawa tutup telepon Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu a'ala bersabda ridho Allah fi ridho walidain wa suhtu Allah fi suhtil walidain kirituan Allah untuk muahai para anak terletak pada keriduhan orang tuamu dan kebencian Allah terhadap dirimu pun terletak pada kebencian orang tuamu usahakan jamaah sekalian bahwa anda tidak memasuki hari yang baru dalam lembaran usia kecuali setelah berbicara dengan ayah dengan ibu telepon buat mereka gembira sekiranya anda memasuki hari ini dengan kegembiraan orang tua hari ini akan menjadi merkah dalam usia saya yakin jamaah sekalian hari ini tidak akan menjadi hari yang naas buat anda sekiranya hari ini anda masuki dengan kegembiraan orang tua esok hari lusa dan selanjutnya pun tidak akan pernah ada hari naas itu tidak akan pernah ada hari malah petaka itu sementara anda memasuki hari-hari ini dengan rido dan kegembiraan orang tua orang tua kita kadang-kadang tidak mau tinggal bersama kita dia lebih bahagia dengan rumah reotnya rumah reotnya di desa jelek sekali tapi dia lebih bahagia tinggal di rumah ini ketimbang tinggal bersama kita kenapa jamaah sekalian rumah yang reot ini penuh dengan cerita betapapun rumah ini sangat reot tapi disinilah cerita tentang kita disinilah cerita tentang kehidupan kita berawal ibu kita tidak ingin hidup di rumah kita yang sangat bagus dan mewah karena ibu kita ingin mempertahankan sejarah dan cerita yang sedemikian lama cerita tentang kita cerita tentang adik dan kakak kita bahkan cerita tentang ibu dan ayah kita oleh sebab itu sebagian ibu tidak mau tinggal bersama anak-anaknya namun demikian engkau ayah anak jangan siksa ibu dengan kerinduan jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan kapanpun orang tua menginginkan untuk pulang pulanglah tinggalkan pekerjaan tinggalkan istri tinggalkan anak kembalilah jangan siksa orang tua dengan kerinduan dia telah tersiksa untuk mengandung kita dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita anda tahu jamaah sekalian ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita berdusta ibu kita pendusta dia sakit kita katakan ibu sakit dia mengatakan tidak aku tidak sakit padahal dia sakit ibu kita lapar kita bertanya ibu lapar ibu mengatakan tidak aku sangat kenyang makanlah anda tahu jamaah sekalian dia lapar tapi dia berdusta dia mengatakan saya kenyang hanya agar kita puas dengan makanan itu sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya tapi dia selalu berdusta tidak tidak terjadi apa-apa aku baik-baik saja bahkan kita khawatir dengan kesehatannya kita kembali dia mengatakan kau tinggal karena anak-anakmu bagaimana pekerjaanmu bagaimana dengan istrimu ibu baik-baik saja pulanglah dia berdusta kita pun kadang-kadang terlalu bodoh memahami dusta ini dusta kita anggap bahwa memang demikian adanya akhirnya kita kembali kita kembali untuk pekerjaan untuk anak-anak dan untuk istri ternyata ibu yang mengatakan dirinya baik-baik saja hanya berdusta kita kembali ibu kita pun wafat cuma sekalian yang saya hormati oleh sebab itu kalau masih ada keduanya berbuat baiklah jangan siksa keduanya dengan kerinduan dan jangan terlalu percaya dengan dusta mereka mereka berdusta hanya untuk kita tertawa seolah-olah ibu-ibu ini jamaah sekalian mengarang demikian banyak dusta agar kita tenang dengan keadaan dirinya jamaah sekalian sekiranya boleh berdoa kita ingin berdoa untuk keduanya ya Allah ambil kesehatan ini untuk keduanya agar keduanya tidak akan sakit ya Allah sekiranya ada usia yang lebih panjang untukku ambil sebagian usia ini untuk keduanya agar keduanya lebih lama untuk merendah kehidupan ini ibu ibu kita jamaah sekalian bangun tengah malam memperhatikan kita yang tidur pulas sekiranya anda wafat jamaah sekalian berapa lama anak-anak ini akan menangis untuk kematian anda berapa lama berapa lama istri yang anda cintai ini menangis untuk kematian anda ketahuilah jamaah sekalian tidak ada air mata yang paling deras untuk anda lebih dari kematian lebih dari air mata seorang ibu anda mencintai anak tapi tidak akan banyak air mata mereka untuk anda anda pun menyayangi istri tapi percayalah bahwa tidak akan terlalu banyak air matanya untuk penderitaan anda karena jamaah sekalian tidak ada air mata yang paling banyak menetes untuk anda lebih dari air mata seorang ibu lebih dari air mata seorang ayah nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seorang laki-laki menjumpai beliau ya rasulullah man ahakun nas bihusni sahabati siapa orang yang paling berhak mendapatkan persahabatan baikku kata nabi sallallahu alaihi wasallam umuk orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah ibumu laki-laki ini bertanya lalu siapa diurutan yang kedua kata nabi sallallahu alaihi wasallam umuk ibumu lagi laki-laki ini bertanya siapa diurutan yang ketiga kata nabi sallallahu alaihi wasallam umuk diurutan yang ketiga pun ibumu lalu siapa lagi kata nabi sallallam bapa amuk lalu kemudian orang yang paling dekat dan paling dekat lagi nabi mengatakan ibumu ibumu dan ibumu ibu kita melakukan tiga hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di atas dunia ini ibu kita mengandung kita tidak ada yang akan melakukan itu kecuali dia ibu kita melahirkan kita tidak ada yang melakukan itu kecuali dia ibu kita pun menyusui kita tidak ada yang melakukan itu kecuali dia ibu melakukan tiga hal maka nabi sallallam bersabda umuk ibumu ibumu lalu ibumu lagi oleh sebab itu jamaah sekalian meski secara lahiri anda wajib adil antara ibu dan ayah tapi berfikirlah untuk cerdas melakukan sesuatu yang lebih istimewa untuk sang bunda misalnya ketika anda menjemput mereka dengan kenderaan biarkan anda masuk biarkan ayah anda masuk tapi khusus untuk ibu bukakan pintu ayah biar dia yang membukakan pintu dan masuk mobil hadapun ibu bukakan pintu lalu kemudian dia masuk mobil berusaha untuk selalu ada keistimewaan terhadap ibu melebihi ayah dengan tidak menyakiti perasaan sang ayah karena nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ibumu kemudian ibumu kemudian ibumu lagi lalu kemudian ayah jamaah kemudian kembali kembali ayat dalam surat al-isra' Allah berfirman waqullahum ma qawlan karima waqfid lahum ma janah dhulli rendahkan dirimu dihadapan keduanya waqul dan berkatalah berdoalah Allah ajarkan anak-anak ini doa untuk orang tua dan tidak ada doa terbaik untuk orang tua lebih dari doa yang diajarkan Allah untuk para anak Allah berfirman waqul dan berdoalah untuk kedua orang tuamu robbirham huma kama robbayani sukhirah wahai robbku sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil perhatikan ayat ini baik-baik Allah tidak ingin anda berdoa hanya dengan robbirham huma ya Allah sayangi keduanya Allah tidak inginkan doa hanya sebatas itu untuk keduanya Allah ingin anda membayangkan saat-saat kecil anda bersama orang tua kama robbayani sukhirah sebagaimana keduanya merawatku menyayangiku memiliharaku sejak aku kecil Allah menginginkan anda membayangkan ini sewaktu anda berdoa robbirham huma kama robbayani sukhirah ya Allah sayangi mereka berdua rahmati mereka berdua kama robbayani sukhirah sebagaimana keduanya memelihara dan menjagaku di waktu aku kecil kadar minimum seorang anak dinamakan anak saleh apabila selalu ada doa untuk orang tua sepanjang sepanjang anda terus membacakan robbirham huma kama rabbayani sukhirah sepanjang itu anda dinamakan anak yang soleh walaupun dekat kadar yang minimal tentu kadar maksimal kesolehan tidak ada kadar maksimal anak yang soleh tidak ada tidak ada kadar maksimal tapi kadar minimum adalah bacakan doa untuk mereka berdua tidak ada uang untuk dikirim untuk keduanya bacakan tidak ada uang untuk membelikan baju lebaran bagi keduanya katakan kepada Allah cemaah sekalian yang saya hormati sekali waktu ibu saya nelpon dia mengatakan tolonglah kirimkan uang saya katakan kepada ibu-ibu hari ini jangan minta tolong kepada saya kau adalah ibuku kau tidak boleh minta tolong seluruh uang yang saya miliki adalah kau yang punya terus terang saya sakit kalau ibu mengatakan minta tolong saya maaf sekalian kadang-kadang orang tua kita faham kesulitan kita faham dengan anak-anak yang sedang sekolah meski mereka membutuhkan uang mereka sering merahsiakan hal ini anda harus cerdas jangan sampai anda tidak menemukan rahasia ini dan sekali lagi saya katakan sakit sekali ketika orang tua harus meminta dengan minta tolong nah ibu minta tolong tolong kirimkan uang saya gak tahu apakah perasaan kita sama namun saya katakan kepada ibu saya waktu itu ibu saya gak punya banyak uang tapi semuanya milik ibu kalau ibu butuh uang ibu cuma memerintah jangan lagi menyebut minta tolong sayang gak kuat kalau dikatakan minta tolong apakah ada pertolongan seorang anak untuk ibunya yang telah bertahun tahun menolong sekiranya semua yang dimiliki untuk ibu tetap saja tidak dinamakan menolong oleh sebab itu jamaah sekalian sebagian orang ingin bersedekah mestinya sedekah kepada fakir sedekah kepada orang-orang miskin tapi tidak dia ingin bersedekah kepada ibunya dia bersedekah kepada bapaknya sedekah ini untuk orang miskin sedekah ini untuk orang-orang fakir dimana kecerdasan seorang anak ketika merendahkan orang tuanya ibu ini sedekah terima sedekahku kau merendahkan ibumu kalau menganggap ini sedekah sedekah ini untuk orang fakir bukan jangan berikan sedekah kepada ibu karena itu merendahkan ingat jamaah sekalian 10 pembukaan dari seorang ibu untuk kelahiran kita semua pembukaan pertama kedua ketiga setelah pembukaan pembukaan ini selesai kita pun lahir menjalani kehidupan ini ingat baik-baik sekiranya seluruh uang sekiranya seluruh harta ini anda berikan untuk ibu anda tidak akan mampu melunasi satu pun pembukaan kelahiran anda sekali lagi saya katakan jamaah sekalian 10 pembukaan untuk kelahiran anda ke dunia ini dari rahim ibu anda sekiranya uang dan seluruh harta anda berikan kepada ibu demi Allah anda tidak mampu membayar satu pun dari pembukaan tersebut oleh sebab itu jamaah sekalian kalau ibu minta uang tanya berapa dan jangan coba menawar saya tahu sebuah cerita seorang ibu minta uang kepada anaknya yang cerita ke kita adalah ibunya sendiri anaknya pulang dari tanah rantau ibunya mengatakan tolong ada uang 5 ribu tolong kasih uang 5 ribu si anak membuka dompet membolak balik uang yang banyak ini dia mengatakan ibu tidak ada 5 ribu biar aku tukarkan dulu nanti biar ada 5 ribu sakit sekali hati seorang ibu ibu juga mengatakan kalau begitu tidak usah kalau begitu tidak usah sekiranya anak ini memiliki nurau ucapan ibunya kalau begitu tidak usah pedang yang sangat tajam untuk menyayat hati tapi sepertinya memang anak ini anak yang bengal anak yang sangat bodoh cuma sekalian saya sampaikan cerita ini agar cerita ini tidak terulang untuk anda oleh sebab itu kalau seorang ibu meminta kalau seorang ayah meminta bila perlu berikan dompet ini dompet di dalamnya uang minta ambil apapun berapapun yang kau suka kata nabi sallallahu alaihi wasallam anta anta wama lukali abik engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu jadi oleh sebab itu jamaah sekalian jangan banggakan harta ini kepada keduanya jangan membusungkan dada dan jangan berbangga diri besombong rendahkan diri di hadapan kedua orang tua baiklah jamaah sekalian di usia 40 tahun ini pesan Allah untuk anda sebagai anak berbaktilah kepada orang tua usiamu 40 tahun kau pun telah menjadi orang tua kau telah tahu rasanya bagaimana seorang ayah dan seorang ibu bukan karena karena engkau telah tahu rasanya menjadi ayah dan ibu maka di usia 40 tahun ini berbaktilah kepada keduanya berbaktilah kepada keduanya ini pesan pertama untuk mereka-mereka yang berusia 40 tahun berbaktilah kepada kedua orang tua lalu kemudian yang kedua jamaah sekalian ibadah kedua di usia 40 tahun ini tazakkurun ni'am ingatlah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala cobalah duduk lebih lama merenung kelembutan kelembutan Allah bagaimana kelembutan Allah ni'mat ni'mat mengantarkan anda untuk anda menjadi diri anda hari ini anda masih ingat puluhan tahun seperti apa keadaan anda Allah tidak membiarkan anda seperti itu perlahan-lahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala memapah anda dalam kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala merangkul anda dengan rahmat dan kasih sayang sampai akhirnya betul-betul anda berdiri di atas kehidupan yang sekarang anda telah kekar dengan tubuh yang sangat kuat anda telah kaya dengan uang yang banyak anda telah sukses dengan berbagai jabatan ingat ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala ingat jamaah sekalian tidak mungkin seseorang maksiat sementara dia terus menyadari ni'mat karena tidak ada satu pun maksiat tanpa menggunakan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala anda ingin melihat pemandangan yang haram anda membutuhkan mata mata adalah pemberian Allah anda membutuhkan gadget gadget ini pemberian Allah azawajal maka ulama-ulama kita berkata ma'asallah man syakarallah tidak mungkin seseorang bermaksiat sepanjang ia bersyukur kepada Allah azawajal saya ulangi tidak mungkin seseorang maksiat sementara ia bersyukur kenapa karena orang yang bersyukur tidak akan memanfaatkan ni'mat untuk melawan Allah azawajal Allah berikan anda uang untuk melawan Allah maka jamaah sekalian lebih banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala duduklah lebih lama merenunglah lebih panjang anda telah melewati lebih dari separuh kehidupan anda telah duduk dan berdiri di atas usia 40 tahun gulungan gulungan ni'mat demikian banyak tumpukan tumpukan karunia Allah tanpa terhitung Allah berfirman kalau kalian menghitung ni'mat Allah tidak mungkin kalian bisa menghitungnya dan saya katakan sekali lagi tidak akan jatuh kepada maksiat orang-orang yang bersyukur ini hal yang kedua lalu kemudian berikutnya jamaah sekalian di usia 40 tahun ini berbanyak tawbat maka pada ayat tadi ada kalimat berbunyi dari wa inni tubuh tu ilaik aku tawbat kepadamu jamaah sekalian tiga bulan jalan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat idha ja nasurullah anda tahu ayat terakhir ayat terakhir persis seperti doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika shahadu an la ilain astaghfiruka wa atubu ilik kafaratul majlis Allah berfirman di akhir surat al-fatih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu turun surat an-nasar bukan al-fatih surat surat an-nasar nabi membacakannya kepada para sahabat hampir semua sahabat gembira dengan turunnya ayat surat ini tetapi abu bakar r.a menangis abu bakar menangis kenapa abu bakar menangis Allah memerintahkan nabinya bertasbih bertahmid dan beristighfar perintah ini persis seperti zikir setelah majlis selesai abu bakar r.a mengatakan perintah ini adalah sinyal dari Allah bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat yang ingin kita jelaskan apa yang diperintahkan Allah kepada nabinya jelang kematian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu banyakkan bertasbihlah memujilah dan istighfarlah istighfar maka pada ayat 15 surat Allah menginginkan orang-orang yang telah menginjak usia 40 tahun ini agar lebih banyak bertawabat kepada Allah agar lebih banyak istighfar kepada Allah azza wa jala lalu kemudian yang terakhir jamaah sekalian apabila anda telah sampai di usia 40 ini perhatikan keadaan anak-anak persiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka anda akan pergi anak-anak ini akan melanjutkan perjuangan mereka akan melanjutkan kehidupan mereka maka di dalam doa yang tadi dibacakan oleh mereka yang berusia 40 tahun ya Allah perbaiki keturunanku solehkan anak-anakku saya yakin anda sudah sangat memperhatikan anak-anak tetapi terkhusus di usia 40 tahun ini lipat gandakan ikhtiar anda untuk membangun kesalahan anak-anak ini panggil anak-anak ini katakan kepada mereka wahai anak-anakku akan ada waktu dimana tangan ini tidak lagi menggenggam kalian akan ada waktu dimana usia ini telah menghentikan segala amal ketika itu wahai anak-anakku kalian yang akan menjadi harapan penambah amal sekiranya kalian durhaka dan tidak bertakwa bagaimana orang tua yang malang ini akan mendapatkan amal dari kalian kalian harus menjadi orang yang salah anak yang salah agar orang tua yang malang ini tetap mendapatkan pahala setelah kematian anak-anakku tak banyak amal yang dibawa kehadapan Allah tapi sekiranya kalian menjadi anak yang soleh kesolehan kalian tentulah akan menjadi tambahan amal buat kedua orang tua mu'in katakan kepada mereka berwasiat kepada anak-anak adalah kebiasaan para nabi ibrahim ismail ishaq ya'qub mereka berwasiat agar setiap orang tua memahami bahwa harus ada wasiat untuk anak-anak maka Allah berfirman dalam surat al-Baqarah wa wassa biha ibrahim banihi wa ya'qub ibrahim a.s dan ya'qub pun berwasiat kepada anak-anak apa wasiat para nabi kepada anak-anaknya wahai anak-anakku hanya islam ini yang dipilih oleh Allah untuk jalan kehidupan kalian Allah telah memilihkan agama ini untuk jalan kehidupan kalian maka janganlah kalian semua mati kecuali dengan membawa agama ini inilah wasiat para nabi kepada anak-anaknya seolah-olah nabi-nabi berkata wahai anak-anakku kebersamaan di dunia ini sangat sebentar dengan kalian tapi sekiranya kita semua wafat membawa islam ini akan ada kebersamaan dengan kalian di dalam jannah akan ada kebersamaan dengan kalian di dalam syurga di dunia ini kita membentangkan kebersamaan namun hanya di atas usia yang sangat singkat anak-anakku kalian sangat mahal kebersamaan dengan kalian sangat singkat sekiranya ayah wafat di dalam islam kalian pun wafat di dalam islam insyaallah akan ada kebersamaan kedua bersama kalian kebersamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu katakan kepada anak apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim alaihissalam ya bani ya inna Allah astafa lakum din wahai anak-anakku Allah telah memilih agama ini untuk jalan kehidupan kalian janganlah kalian wafat kecuali di atas agama ini agar ada kebersamaan dengan kita setelah kematian janganlah kalian wafat kecuali dengan agama ini baik jamaah sekalian yang saya omati waktu maghrib telah masuk hanya ini yang dapat saya sampaikan mungkin anda tidak nyaman mendengarkan saya ceramah sore hari ini karena memang tetema ini terus terang membuat hati tidak bisa menahan air mata sekiranya anda tidak nyaman dengan cara penyampaian dengan bahasa saya mohon maaf jamaah sekalian mudah-mudahan khilaf kesalahan dan kekurangan ini tidak mengurangi apa yang seharusnya anda dapatkan dalam ceramah ini semoga Allah memilih kita menjadi anak-anak yang berbakti untuk orang tua kita dan semoga Allah pun membahagiakan kita dengan kebaktian anak-anak kita demikian kembali saya serahkan kepada aku kita kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab kita tutup yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke narasumber kita atau menuliskan di secari kertas bagi pendengar yang menyimak di kesempatan ini bisa mengirimkan pertanyaan anda di 08 52 55 509 43 08 52 55 59 43 dan kita awali pertanyaan pertama dari pendengar kita hadirin yang mengirimkan pertanyaan melalui whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya tinggal di kendari dari tahun 2007 dan selama itu pula saya terpisah dengan kedua orang tua saya walaupun terkadang misal satu tahun sekali saya pulang ke Bandung Kodor Allah saat ini saya diterima PNS di kendari walaupun sudah beberapa waktu ini orang tua saya menginginkan kembali untuk berkumpul dengan mereka ditambah semenjak Sanawiyah dan Aliyah pun selama 6 tahun saya tinggal di Asrama tidak tinggal dengan orang tua apa yang harus lakukan istri saya pun sama dengan daerah asal saya mohon jawabannya Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah jadi dilematis di satu sisi anda tinggal di sini dikendari kemudian anda pun diangkat untuk menjadi pegawai di sini dan di sisi lain orang tua menginginkan untuk anda kembali yang pertama apakah memungkinkan untuk anda mengajukan mutasi ke tempat tinggal orang tua sekiranya ini mungkin dilakukan lakukanlah sekiranya ini mungkin untuk dilakukan maka lakukanlah apabila ini tidak mungkin dilakukan bisakah anda membuju orang tua untuk tinggal bersama anda katakan kepada orang tua ibu kita tinggal di sini bagaimana nah kalau yang kedua ini juga tidak bisa maka anda harus minta maaf kepada kedua orang tua katakan bahwa sekali tidak memungkinkan untuk pulang kampung namun demikian pasrahkan kepada keduanya kalau keduanya mengatakan kamu harus tetap pulang kampung anda harus berjiwa besar tinggalkan pekerjaan ini dan pulang kampung sekiranya anda tidak mampu memberi pengertian kepada orang tua atau orang tua anda tidak mau mengerti dengan alasan anda anda harus diminta untuk pulang kampung maka lapangkan dada besarkan jiwa silahkan pulang kampung beberapa waktu lalu pertanyaan seperti ini persis ditanggacakan seseorang kepada kami di Jakarta dia mengatakan ustaz ibuku tinggal di Medan dan aku tinggal di Jakarta pekerjaanku begini saya bilang gak mungkin dimutasi ke Medan kata dia gak bisa dimutasi saya bilang bismillah pulanglah untuk ibu dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan ganti yang lebih baik cuma sekalian yang saya hormati Allah tidak pernah mengabaikan kebaikan lebih-lebih kebaikan itu adalah birrul walidain setelah laki-laki ini pulang ke Medan kurang lebih tiga bulan kemudian beliau menghubungi saya beliau mengatakan ustaz apa yang antum katakan benar disini saya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih besar daripada pekerjaan saya di Jakarta berbuat baik tidak akan ada ruginya sebaliknya setiap kebaikan akan membuka keuntungan keuntungan yang sangat besar maka oleh sebab itu sekiranya tidak bisa anda dimutajukan mutasi untuk ke Bandung nomor dua anda pun tidak bisa membujuk orang tua untuk tinggal bersama anda nomor tiga anda pun berusaha untuk memberikan pengertian dan orang tua anda tidak mengerti pokoknya orang tua mengatakan pulanglah dan pulanglah nah kalau dia memaksakan untuk pulang maka pulanglah tapi sekiranya orang tua mengizinkannya sudah lah kalau memang tidak bisa pulang sudah tidak apa-apa tapi sekali lagi anda tidak boleh terlalu jujur dengan kalimat tidak apa-apa anda harus tetap memahami kata-kata tidak apa-apa ini adalah sebuah kekecewaan yang diungkapkan dengan kelembutan tapi ketika anda memang darurat dan orang tua secara lahiria mengatakan ya sudah kalau tidak bisa kamu di sana saja tapi nanti lebaran pulang tidak apa-apa ketika orang tua memberikan jawaban seperti ini tetaplah usahakan setiap hari membahagiakan setiap hari membahagiakan setiap hari membahagiakan anda tahu sekarang mudah untuk mengirimkan paket kirimkan paket-paket hadiah untuk orang tua karena bagaimanapun ia mengatakan tidak apa-apa saya katakan sekali lagi kalimat tidak apa-apa ini adalah sebuah kekecewaan yang diungkapkan dengan kelembutan nah kekecewaan ini anda harus menutupinya buat ia bahagia setiap hari telepon ia bahagiakan ia kirimkan paket-paket sederhana untuk membahagiakannya nah cuman tadi saya katakan dalam cerama kalau memang orang tua ini sudah memendam rindu jangan menyiksanya dengan kerinduan minta cuti lalu kembalilah kepada orang tua semoga Allah memudahkan kita semua untuk birrul walida berkelahu hikm kami perserakan kepada hadirin yang bertanya silahkan pak mohon langsung to the point pak ada mic di belakang silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang kami ingin tanyakan bagaimana caranya mengabdi kepada kedua orang tua yang telah tiada yang kira-kira pahalanya setara dengan mereka yang masih hidup kedua orang tua Assalamualaikum silahkan bagaimana seorang anak menjalankan kewajipan birrul walidain sementara kedua orang tua sudah tidak ada yang pertama Assalatu alaihima terus berdoa kepada keduanya doakan kebaikan untuk mereka berdoa Rabbir hamuhuma kama rabbayani sahira Rabbina gfirli waliwaliday walil mu'minin yaum yakum al-hissab Allahum maghfirlahuma warhamuhuma warfa'da rajatahuma bacakan doa ini di waktu-waktu ijabah di dalam sujud menjelang salam tengah malam ini nomor satu kemudian nomor dua berbuat baiklah kepada orang-orang dekat mereka berdua mungkin bapak punya adik dan kakak berbuat baiklah kepada om-om anda mungkin ibu punya adik dan kakak berbuat baiklah kepada tante-tante berbuat baiklah kepada semua yang dekat dengan kedua orang tua berarti anda seolah-olah telah berbuat baik kepada keduanya Untuk menutup kepalam, maka Ibn Umar memberikan kenderaan kepada laki-laki ini tentu bukan untuk dimiliki, untuk selama perjalanan saja, tapi Ibn Umar menyerahkan kenderaan dan Ibn Umar sendiri jalan kaki. Lalu Ibn Umar memberikan penutup kepala, sementara Ibn Umar telanjang kepala. Seseorang bertanya, wahai Ibn Umar, orang Badawi biasa berjalan tanpa kenderaan, kenapa mesti diserahkan kenderaan ini kepadanya? Orang Badawi pun biasa di tengah terik matahari tanpa menutup kepala. Kenapa anda harus memberikan penutup kepala untuk Badawi ini? Kata Ibn Umar r.a, tahukah engkau bahwa bapak orang ini adalah sahabat dekat Umar ayahku r.a. Jadi, berbuat baik kepada semua orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua, dekat karena nasab, dekat karena persahabatan, semua orang yang dekat dengan orang tua, berbuat baiklah kepada semuanya, berarti anda pun telah berbuat baik kepada orang tua. Ini nomor dua. Kemudian nomor tiga, berbuat baik kepada orang tua yang telah wafat, apakah keduanya pernah mengucapkan sebuah cita-cita yang mulia dan belum terlaksana setelah mereka meninggal? Misalnya, ibu pernah mengatakan, saya ingin sedekah untuk membangun masjid. Misalnya, ayah mengatakan, saya ingin membelikan sepeda motor untuk guru agama yang di sana. Apakah ada cita-cita mulia orang tua yang belum tersampaikan lalu mereka kemudian wafat? Maka yang ketiga, lanjutkan cita-cita mulia mereka. Lanjutkan cita-cita mulia mereka, berarti anda telah birrul walidai. Dan yang keempat, bersedekahlah atas nama mereka berdua, sedekahlah entah berapapun kemampuan, katakan Allahumma hadha'an walidi wa walidati. Ya Allah, ini atas nama orang tuaku, ayah dan ibuku. Sedekah atas nama mereka berdua. Nah, itulah beberapa birrul walidain, beberapa bentuk kebaikan-kebaikan dan kebaktian yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk ayah dan ibu yang telah wafat. Wallahu ta'ala a'lam. Baru Kuluhu Fikum, kita mengambil pertanyaan dari Akhwat. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ibu saya dari kecil meninggalkan saya? Dan ibu saya melupakan saya sebagai anaknya. Apakah salah jika saya membenci ibu saya dan hanya menyayangi ayah dan ibu diri saya yang selama ini merawat dan mendidik saya? Meski orang tua tidak memberikan hak anak-anak, tidak dirawat, diabaikan, ditinggalkan, tapi anda tidak boleh membalas keburukan ini dengan keburukan yang sama. Apa bedanya anda dengan dia? Dia mengawali kejahatan dengan meninggalkan anda, lalu anda membalas kejahatan itu dengan dendam. Anda tidak berbeda dengan dia, hanya saja dia pertama lalu anda menyambung. Orang tua, ibu dalam hal ini, meski dia tidak mengurus, dia tidak membesarkan anda layaknya setiap, sebagaimana seorang ibu, tapi bagaimanapun rahimnya adalah jalan anda menuju kehidupan. Rahimnya adalah jalan anda menuju kehidupan ini. Lalu di dalam kehidupan ini anda dapatkan iman, anda dapatkan hidayah, lalu nanti insya Allah anda masuk syurga. Akan adakah syurga bagi anda tanpa kehidupan? Tidak. Dari mana anda dapatkan kehidupan yang notabene? Modal anda untuk memasuki syurga, anda dapatkan dari seorang ibu. Dia telah melahirkan, menanggung derita dengan kehamilan, menanggung kesusahan dengan melahirkan. Dia pun susah payah untuk menyusui. Dia telah melakukan sesuatu yang besar. Maka oleh sebab itu, anda tetap harus berbakti kepadanya. Bacakan doa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Hashar. Rabbana gfirlana walikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wala taja'al fiqlubina ghillan lilladhina aman. Ya Allah jangan jadikan di dalam hati ini kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jangan jadikan hati ini benci terkhusus untuk seorang ibu. Begitu pun dengan ayah-ayah yang mengabaikan anak. Sejumlah anak mengatakan, aku gak kenal ayahku sampai sekarang. Semoga Allah mengampuni ayah anda dan menyadarkannya dengan taubatan nasuh. Walaupun seorang ayah tidak memberikan hak anda sebagai anak, anda tetap harus birrul walidain. Anda birrul walidain terlepas dari dia baik atau tidak tapi anda harus camkan. Bahwa anda lahir di dalam pernikahan mereka berdua. Sekiranya ibu kita tidak menikah, anak apa kita namanya? Sekiranya ayah kita tidak menikah dengan ibu kita, kita namanya anak zina. Tapi perhatikanlah jamaah sekalian. Walau mungkin mereka mengabaikan kita, mereka menyanyiakan kita, namun mereka menikah untuk kelahiran kita. Sehingga kita dinamakan anak yang terhormat. Anak yang memiliki kemuliaan. Kita tidak akan terhina dengan anak zina. Jadi alasan terbesar. Di samping pengorbanan-pengorbanan dari orang tua. Alasan terbesar untuk berbakti kepada keduanya. Bahwa kita lahir di dalam pernikahan mereka. Sehingga kita dinamakan anak yang halal, anak yang terhormat. Dan ini tidak bisa anda bayar dengan dunia dan isinya. Cuma sekalian oleh sebab itu, meski seorang ibu seperti yang anda ceritakan, tidak pernah mengurus, mengabaikan anda. Tapi ingat, anda tidak boleh membalas keburukan ini dengan keburukan. Kotoran tidak akan bersih. Dicuci dengan najis. Kotoran ini hanya bersih, dicuci dengan air yang bersih. Semoga anda adalah air yang bersih untuk mencuci kotoran dari sang bunda. Allah berfirman, tolak dan balas setiap keburukan dengan kebaikan anda. Ayat berikutnya Allah berfirman, وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُوَ حَدِّنْ عَظِمُ Namun tidak ada orang yang mampu membalas buruk dengan kebaikan. Kecuali orang yang memiliki kesabaran. Dan kecuali orang yang akan mendapatkan keuntungan besar. Berat bagi anda untuk berbakti kepada orang tua yang mengabaikan anda? Tidak. Itu tidak berat sekiranya anda bersabar. Jadi apabila ini terasa berat disebabkan karena anda tidak memiliki sabar. Maka Allah berfirman, Tidak ada yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا Kecuali orang-orang yang bersabar. Maka modal anda untuk melakukan sesuatu yang sangat istimewa ini? Bersabarlah. 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 Dan ingat satu hal. Tidak akan sembuh luka hati atas kezaliman sang bunda. Kecuali dengan berbuat baik dan memaafkan. Tidak akan hilang luka ini kecuali dengan memaafkan. Maafkanlah. Maafkanlah bunda agar hati yang perih ini sembuh. Agar hati yang terluka ini kembali untuk sembuh. Tak ada yang menyembuhkan hati ini kecuali maaf. Dan Allah T.W.T. berfirman, Maafkanlah mereka yang bersalah. Tidakkah kalian ingin dimaafkan Allah juga? Perhatikan. Allah akan membalas maaf anda dengan ampunan. Anda maafkan dia seorang ibu. Allah S.W.T. pun akan memberikan anda maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ambil pertanyaan dari ikhwan. Ustaz, saya seorang ikhwan yang bekerja di sebuah perusahaan tambang. Di mana pada pekerjaan ini saya lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan dan di hutan. Sehingga terkadang di beberapa waktu sholat, saya terkendala untuk sholat secara berjamaah. Di sisi lain penghasilan saya, saya gunakan untuk membantu ekonomi orang tua. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, bahwa anda telah menggunakan hasil pekerjaan ini untuk membantu keluarga dan membantu orang tua. Anda akan mendapatkan pahalanya secara utuh di depan Allah. S.W.T. Di depan Allah, Allah akan memanggil anda fulan. Kemarilah. Inilah balasan untukmu atas segala perbuatanmu. Ada pun poin yang pertama, karena anda bekerja di hutan, tentu saja anda akan terlewatkan dari sholat berjamaah. Cuma sekalian, anda kehilangan sholat jamaah karena pekerjaan anda memang jauh di hutan, hal ini dimaafkan dalam agama kita. Dalilnya adalah ketika laki-laki buta menjumpai Nabi SAW, Ya Rasulullah, aku tak tahu jalan dan tidak ada pula orang yang membimbingku ke masjid. Apakah ada keringanan untukku untuk menghadiri sholat jamaah? Kata Nabi SAW, Ya, ada dispensasi dan keringanan hukum. Tidak usah datang ke masjid. Kau tak tahu jalan dan tak ada pula penuju jalan. Sholat di rumah saja. Baru saja laki-laki ini berpaling, kata Nabi SAW, Tapi kau mendengarkan azan? Laki-laki ini mengatakan, Iya. Kata Nabi, Kalau kau tahu azan, berarti kau tahu jalan. Datanglah sholat jamaah. Kau dengar ajan, berarti kau tahu jalan. Datanglah sholat jamaah. Anda di hutan, Anda tidak mendengar azan. Di lapangan kerja, Anda tidak mendengarkan azan. Oleh sebab itu, sholat jamaah, ma' di maafkan untuk tidak Anda lakukan. Ya, karena Anda tidak mendengarkan, Anda tidak mendengarkan suara azan. Kalaupun mendengarkan suara azan melalui handphone kan, tidak mungkin. Azan dari mana ini? Dari Saudi Arabia. Di mana Anda mau sholat? Jadi, Anda yang bekerja di tengah hutan, sehingga terkendala untuk menghadiri sholat jamaah, ini dimaafkan, karena kata Nabi SAW, apakah kau dengar ajan? Tentu di tengah hutan Anda tidak mendengarkan azan. Wallahu ta'ala ala'am. Baruqalahu fikum, kemudian kami persiakan dari hadirin yang ingin bertanya. Silahkan. Ada mikrofon? Ya. Tetap pakai mikrofon, karena kita live di radio dan TV. Mohon to the point pada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan jawaban pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana kita tidak boleh mendendam sama orang tua, apalagi kepada ibu dan ayah kita. Anak punya pengalaman, apalagi menonton di YouTube, itu ada saja ketika, saya ingin jelaskan, di semua, di mana-mana itu, kalau kita ketemu orang tua, kita persi ketemu orang tua. Kita salami, kita muliakan, dan kita harus sopan. Tapi biasanya itu, kalau kita bertemu, itu kadang-kadang dibully, diejek. Akibatnya apa? Si tersangka ini, yang awalnya merasa jadi korban itu, sakit hati. Dan dia mau ngapain? Dia membunuh mereka, apalagi satu keluarga loh. Pertanyaannya ini, bagaimana sikap kita, tentang menghadapi hal ini? Karena kalau kita biarkan terus-menerus, mungkin jadi, atau asah, mereka akan lebih baik, atau lebih buruk. Karena, kemungkinan juga ya, kedua-duanya bakal dibalas setimpal. Karena orang balas dengan bulinya, mereka balas dengan serupa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia pengen berbuat baik, lalu dibunuh. Kita berbuat baik bukan untuk sanjungan. Kita berjuang untuk berbuat baik, bukan untuk mendapatkan apresiasi. Tidak terlalu baik, tapi saya katakan, sering tidak ada tepuk tangan untuk perbuatan baik anda. Tapi memang itu bukan tujuan anda. Akan sedikit kebaikan yang bisa anda lakukan sepanjang anda menanti-nanti sanjungan ini untuk berbuat baik. Di samping itu, agama pun melarang kita berbuat baik, untuk mendapatkan sanjungan itu. Oleh sebab itu, meski kebaikan-kebaikan ini disikapi dengan bully, disikapi dengan ejekan, anda tidak boleh kehilangan energi. Anda tidak boleh kehilangan semangat. Kebaikan ini bukan untuk pujian kalian. Kebaikan ini bukan untuk sanjungan kalian. Kebaikan itu karena Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, meski mereka mengejek, mereka membuli, tetaplah maju berbuat baik. Karena anda melakukannya untuk Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wallahu alamu. Baruqalahu alamu. Kita ambil pertanyaan dari Akhwat. Nampaknya ada protes dari Akhwat, karena lebih diutamakan Ikhwa katanya. Ayah saya pernah memberi uang kepada ibu saya dengan alasan ibu saya, Ayah saya tidak pernah memberi uang kepada ibu saya dengan alasan ibu saya punya gaji sendiri. Sehingga uang ayah, ia larikan untuk biaya sekolah dan rumah. Sedangkan ibu saya bertanggung jawab dalam hal makanan. Bolehkah ibu saya tidak menunaikan sebagian kewajibannya sebagai seorang istri kepada ayah yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami? Abu Sufyan radiyallahu anhu memiliki istri yang bernama Hindun. Ternyata Abu Sufyan persis seperti ayah anda, tidak mau memberikan uang kepada Hindun. Hanya saja Abu Sufyan ini lebih parah, karena memang Hindun ini bukan seorang pekerja yang punya penghasilan. Lalu Hindun mengeluhkan masalah ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suami ke Abu Sufyan, seorang laki-laki yang pelit. Tidak pernah saya dikasih uang belanja. Kata Nabi SAW, Kata Nabi, ambillah uang suamimu yang cukup untukmu dan anak-anakmu, tapi sekedar cukup, jangan berlebihan. Nah jadi dalam hal ini, ibu anda dibenarkan oleh agama mengambil uang dari ayah tanpa sepengetahuan ayah untuk menutupi apa yang menjadi kewajiban seorang ayah. Dibenarkan. Dan orang tua dalam hal ini, ayah anda berdosa besar karena mengabaikan ibu. Karena Allah SWT berfirman, وَلْيُنْفِقْ ذُوْ سَعْتِمْ مِنْ سَعْتِهِ Hendaklah yang memiliki kelapangan rejeki, memberi nafkah kepada keluarga, sesuai dengan kelapangan rejeki tersebut. وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهِ Adapun orang-orang yang rejekinya sempit, berikanlah nafkah sesuai dengan kadar yang bisa dilakukan. Jadi ayah anda berdosa sebuah kezaliman, bahwa dia tidak mau memberi kepada ibu karena dia mampu. Sekali lagi, kalau memang dia mampu. Dan insya Allah mampu karena ayah anda punya penghasilan. Adapun pertanyaan anda bolehkah ibu saya tidak menunaikan haknya karena ayah pun tak menunaikan hak? Jawabannya tidak boleh. Cuci najis dengan najis. Membalas keburukan dengan keburukan. Tidak akan ada masalah dari sikap seperti itu. yang ada adalah bapak akan membeli kartu baru. Dia pulang ke rumah, kartu yang di rumah ternyata sinyalnya sudah lemah. Kata dia di rumah kartu sinyalnya sudah lemah. Saya harus ganti kartu baru. Dan ingat, satu nama boleh memiliki empat kartu kan? Nah, jadi ibu anda tidak boleh melakukan hal itu. Karena apa? Karena akan terjadi keadaan yang lebih buruk. Dengan melakukan hal itu, ibu anda sesungguhnya tidak melakukan, tidak memperbaiki keadaan, tapi justru membuat keadaan semakin darurat. Wa'allahu ta'ala ala. Baru'alaikum, kemudian pertanyaan, ada tiga tapi satu tema, yaitu, bagaimana berbakti kepada orang tua, ketika menanyakan keinginannya, ia selalu meminta rokok. Kemudian, yang ini, yang satunya, adalah masih sering melakukan tradisi tahayul dalam hal kebiasaan masyarakat atau kebiasaan di dalam rumah. Yang ketiga, bagaimana dengan orang tua yang masih mempercayai tarekat? Kalau yang pertama, jelas-jelas syahwat, yang berikutnya adalah syubhat. Yang pertama, rokok. Itu syahwat. syahwat. Karena ayah kita pun tahu, semua orang pun tahu rokok ini kematian, rokok ini racun. Seorang nanyain saya hukum rokok, Ustaz apa hukum rokok? Saya bilang punya rokok enggak? Punya Ustaz, coba sini saya lihat. Dia kasih rokoknya, saya bilang fatwa rokok di sini, di belakang. Rokok adalah kanker, rokok adalah jantung, rokok adalah impotensi, rokok kegangguan kehamilan. Nah, itulah fatwa rokok. Menurut Anda yang bahayanya begini, halal atau haram? Aduh, Ustaz bisa, bukan bisa aja, ini yang bikin rokok yang ngomong, bukan saya. Dulu ada seorang anak muda, bertemu dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas, musik itu haram apa halal? Kata Ibn Abbas, kau pemain musik. Iya, saya memang hobi musik. Kata Ibn Abbas, kira-kira pada hari akhirat nanti, musik ini dimasukkan ke syurga, atau dibuang ke neraka. Anak muda ini bilang, kayaknya ke neraka. Kata Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, abtai ta'ala nafsik. Kau telah berfatwa untuk dirimu, saya enggak perlu jawab apa-apa. Jadi ada pun orang tua yang masih merokok, ini murni maasyiat. Anda tidak memberikan uang kepada orang tua, karena menyayanginya. Kasih tahu kepada orang tua, ayah, ayahku cuma satu, kalau ayah nanti wafat, kanker, saya enggak mau kehilangan ayah. Maka jangan lagi mengkonsumsi racun ini. Maka Anda enggak boleh memberikan uang untuk beli rokok. enggak boleh. Kecuali darurat. Darurat itu hukum pengecualian. Kecuali kalau misalnya ayah ini akan melakukan sesuatu yang enggak masuk akal. Ya dia akan membentah Anda, bahkan dia akan marah kepada Ibu. dalam hal ini Anda dimaafkan. Anda dimaafkan, bukan boleh. Anda dimaafkan untuk memberi dalam rangka mengantisipasi keburukan ini. Itu pun kalau keburukan itu memang pasti, bukan spekulasi. Nanti kalau saya enggak kasih, nanti Bapak saya naik pitam. Bapak kamu naik pitam spekulasi atau pasti? Oh itu perkiraan aja sih. Kalau hanya perkiraan Anda jangan kasih. Hukum darurat tidak terjadi karena spekulasi. Tapi hukum darurat itu karena sesuatu yang bersifat pasti. Kalau enggak ngasih uang, 100% naik pitam. Ibu saya pasti dimaki-maki. Kalau 100% pasti berarti darurat. Nah, Karena pembelian uang untuk ayah ini hanya konteksnya darurat, maka berikan seminimal mungkin. Kasih uang beli rokok. Berapa harga rokok? Berapa harga rokok sekarang? Anggap 10 ribu. Aduh, 5 ribu aja. Minimalisir, hukum darurat ini enggak boleh dilonggarkan, enggak boleh diperluas. Hukum darurat wajib dipersempit. Bagi uang dong beli rokok, berapa? 10 ribu. Ini kalau enggak dikasih naik pitam nih. Kasih aja tapi jangan 10 ribu. Kalau 10 ribu Anda kasih, Anda namanya melonggarkan darurat. Berikan seminimal mungkin. Dua batang aja bah. Ini kasih. 2 ribu, dua batang. Nah, ada pun pertanyaan yang kedua ini subuhat. Dia ikut, dia percaya tahayul, dia percaya tarekat menyimpang dan lain-lain. Apabila kekeliruan orang tua adalah kekeliruan subuhat, subuhat ini adalah ilmu yang salah. Ilmu yang salah belajar, itulah subuhat. Tugas Anda adalah berdiskusi dengan orang tua tanpa menggurui. Ingat, diskusi dengan orang tua tanpa menggurui. Tadi saya dengar dalam kajian Dr. Fulan, katanya tarekat begini, begini. Anda jangan mengatakan itu enggak boleh, itu haram. Sampaikan nasihat tanpa menggurui, jangan mahasiswa kalian. Itu nomor satu. Nasihatkan orang tua dengan penuh kelembutan dan tanpa menggurui. Tetapi bagaimanapun, Anda tidak boleh, Anda tidak boleh apa namanya, tinggal diam. Sudah begini, sudah lagi. Enggak, jangan. Jangan berhenti memberikan nasihat. Kalau tidak ada hasil nasihat dua hari, insya Allah akan ada nasihatnya untuk lima hari. Untuk setahun, untuk dua tahun. Baik, jemaah sekalian. Demikian ya. Alhamdulillah. Berkeluh Fikum, pertanyaan dari Akhwat. Saat Anda lagi menjalani lamaran, tapi antara orang tua, tapi orang tua antara mau dengan tidak. Karena calon ini berpakaian sunnah, dan seolah oleh anggapan orang tua, si calon ini mendakwahi orang tua saya. Jadi Anda diberikan pilihan. Bagaimana cara menyikapinya? Padahal Allah berfirman kepada para orang tua, mereka anak muda memiliki agama dan memiliki akhlak, mereka akan berada dalam kebahagiaan. Tapi kalau menentu kantong tebal, tapi kalau menentu kantong tebal, jabatan tinggi, cuma tak ada agama, gak ada akhlak, Anda justru sedang menjerumuskan anak Anda untuk melarat. Maka nasihat Nabi kepada seluruh orang tua, apabila telah datang anak muda yang beragama dan memiliki akhlak, nikahkan anak gadis kepada anak muda tersebut. Dan mohon maaf, dangkal aja gitu ya, dangkal sekali berfikir seorang orang tua, menolak lamaran hanya karena pakaian. Datang anak muda melamar, akhlaknya bagus, agamanya bagus, cuman karena celana dinaikkan, cuman karena jenggot ditumbuhkan, ketidak jangan lah, gak mantap ya. Anda mempersoalkan pakaian, Anda mempersoalkan jenggot, dangkal sekali Anda berfikir, menolak lamaran hanya karena pakaiannya seperti itu, jadi Anda tidak terlalu arif dengan keputusan seperti ini, wahai orang tua. kemudian berikutnya si calon ini pun kalau ketemu orang tua jangan menggurui, mantu belum itu namanya overacting, jadi mantu belum ternyata sudah mentang-mentang di rumah. ya kalau calon ini juga suka menggurui, lama-lama orang tua kita juga, orang tua kita merasa orang tua, maka dia gak mau digurui, nasihat ini sampaikan tapi jangan menggurui, maka calon Anda ini pun nasihati juga lah, kau kalau ke Rumanda usahalah menggurui Bapak saya, kau mau saya enggak, kalau kamu mau saya jangan gurui Bapak saya, gitu ya, jadi kita ingin kedua belah pihak sama-sama evaluasi, Bapak Anda evaluasi, pertimbangannya untuk menolak terlalu dangkal, tapi calon ini pun evaluasi, sikapnya menggurui, menggagalkan lamaran. Menggagalkan lamaran. Nanti mau gagal. Karena banyak yang mau maju. Saya bilang regulasi dan undang-undang, satu identitas boleh memiliki empat kartu. Nah itu undang-undang. Eh Allah, Pak. Pertanyaan berikutnya, jika ada seorang suami, di saat bersamaan ibunya meminta untuk diantar ke suatu tempat, dan di saat bersamaan pula, si istri meminta pula mengantar ke suatu tempat dengan kondisi si istri dengan bayinya. Apakah salah jika suami mementingkan ibunya dibanding istri? Dan si istri pun marah sampai meninggalkan rumah. Ini istri begini, ini sampah ini. Sekali lagi, setiap istri yang menyulitkan suaminya untuk berbakti, ini wanita model begini, ini sampah. Dengarkan apa arti sampah tau kan? Jadi suami, ibunya minta tolonglah nak aku diantar ke sini. Lalu istri mengatakan, antarlah aku dengan anakmu. Suami mengatakan, ibuku dulu baru kau nomor dua. Lalu, Masya Allah, wajah ditekuk dua belas itu istri. Terus terang, saya enggak ragu mengatakan, abaikan istrimu. Ini ibu mudah hulukan. Apa kata istrimu? Lawannya gampang. Apa lawannya? Beli kartu baru. Istri yang macam-macam ini sangat mudah ditundukkan sebenarnya. Eh, jangan lupa ya, identitas ada tiga-empat kartu. Itu regulasinya sah. Dan saya juga bernasihat kepada akhwat, kepada para ibu, kepada para wanita. Jangan sama sekali menyulitkan suami anda untuk berbakti. Saya katakan sampah tadi sebenarnya cuplikan. Seorang laki-laki bertanya kepada Sheikh Mukhtar Sengkiti. Beliau mengatakan, Sheikh, saya kalau ketemu dengan ibu saya, istri saya suka cembrut. Apa yang harus saya lakukan? Kata Sheikh Sengkiti, Hafizullah Ta'ala, istrimu mau cembrut, istrimu mau bunuh diri, buang saja ketong sampah. Ingat, kalau anda tidak berani mengambil keputusan berani, esok sual istri anda akan makin berani. Tapi kalau anda hari itu mengambil keputusan yang berani, antara saya atau ibumu, jelas ibu saya 200 persen. Saya pulang, oh iya saya kasih uang, kau sana pulang. Kalau anda melakukan jalan keberanian ini, ingat, istri anda tidak akan berani kalau anda berani. Tapi kalau anda lembut, pilih ibumu atau saya, mana ya? Ibu atau kamu? Hari ini anda lembek di hadapan istri, besok dia akan semakin berani. Ya? Anda juga sih yang salah, kenapa menikahkan istri yang begini? Di ECM ini banyak istri-istri yang soleh, yang tidak seperti itu. Jadi, jemaah sekalian, para wanita, jangan memberikan pilihan yang dilematis. Itu anda menyiksa namanya, saya atau ibumu. Dilematis sekali. Dilematis sekali. Nah, orang tua anda sudah tua, logikanya kebersamaan dengan dia lebih singkat. Karena istri anda masih muda kan? Nah, maka oleh sebab itu, saya pernah dengar seorang anak, anak ini komisaris sebuah rumah sakit di Jakarta. dia mengatakan kepada istrinya, kau, orang Medan, kan namanya kau mengomongnya. Kata dia, kau jangan menghalang-halangi saya berbuat baik kepada ibu saya, agar kau tahu, kalau ibu saya minta saya ceraiin kau, sedetik pun saya tidak akan berpikir. Jangan main-main dengan ibu saya. Makanya kalau ibunya datang, istrinya langsung kecut itu. Nah, jadi sekali lagi, tanpa pikir panjang dan pertimbangan banyak, dahulukan ibu. Ini istri mau pulang, silakan. Mau tidur di tong sampah, silakan. Yang penting, ibu anda nomor satu. Ini wanita begini, wanita gak bermanfaat. Wallahu alam. Barakalahu fikum, dan satu pertanyaan terakhir kita ambil di kesempatan ini. Pertanyaan dari peserta khawatir lantai 2, Ustaz, bagaimana memaksimalkan bakti kepada orang tua bagi seorang istri yang jauh dengan orang tuanya. Kemudian, ketika akan pulang, ia tidak punya biaya dan juga tidak mendapatkan izin dari suami. Dan apakah berdosa jika seorang ibu yang sudah berusia 40 tahun tapi tidak merasa cinta dengan ibunya, karena sejak kecil sudah ditinggalkan. jadi jarak yang sangat jauh menyulitkan anda untuk beberapa kebaikan. Tapi tetap tidak menghalangi anda untuk beberapa kebaikan. Nah maka apabila anda terpisah oleh jarak yang jauh dengan orang tua, masih banyak kebaikan yang bisa anda lakukan. Berdoa, bersedekah atas nama ibu dan lain-lain. Dan jangan lupa kiriman setiap bulan. Jauh iya, tapi kiriman ini harus dekat. GNA atau apalah itu ya. Kirim sekali seminggu, kirim sekali sebulan. Apa suratnya bagi anda? Oh ini nomor dua nih. Anda jauh tapi kiriman anda harus dekat. Nomor tiga yang bisa anda lakukan, tadi saya sudah katakan teleponlah orang tua sesering mungkin. Pagi hari telepon. Sore hari menjelang tidur telepon lagi. Mak, udah mau tidur mak, jangan lupa makan mak. Pagi hari telepon. Mak, ini udah jam tujuh loh, udah jam lapan waktunya makan pagi. Ibu udah makan belum? Esok mau nelfon lagi, ngomong apa ya sama ibu saya ya. Kemarin ngomong makan, sekarang masa ngomong makan lagi? yang gak ada masalahnya jamah sekalian. Ngomong makan juga sampai selanjutnya gak ada masalah. Yang penting, anda telepon orang tua, buatlah ia bahagia, buatlah ia ridho. Apabila hari ini ia ridho, itu pun akan menjadi keredhoan Allah untuk anda. Jadi, berdoa, bersedekah, beramal untuk orang tua, lalu nomor dua, kirimkan beberapa yang bisa dikirim untuk orang tua. Lalu nomor tiga, telepon. Telepon orang tua. Alhamdulillah gadget ini bisa melahirkan dan memudahkan banyak kebaikan. Telepon orang tua. Ada pun pertanyaan yang kedua, seorang wanita yang telah berusia 40 tahun, tapi tidak ada kasih sayang kepada ayah, kepada ibu yang menyanyiakannya. Alhamdulillah tadi sudah terjawab, anda harus memaafkan ibu. Sepanjang anda tidak memaafkan ibu, sepanjang itu pula Allah tidak akan memaafkan kesalahan anda. Sesuai ayat yang saya bacakan dalam surat An-Nur. Dan nomor dua, hanya maaf ini yang membuat hati anda nyaman. Hati anda terisiksa bukan? Anda mampu menghilangkan keterisiksaan itu. Anda mampu mengobati luka itu. Maafkanlah, maaf itu obat. Kalau anda tak mampu memaafkan, luka ini tidak akan sembuh sampai mati. Lagi pula, apakah anda ingin dimaafkan orang lain ketika anda salah? Jawabannya iya. Maka ibu anda pun ingin dimaafkan ketika dia telah salah. Ingat, ibu yang telah menyanyiakan anda pun kemungkinan besar ingin membuka lembaran baru. Ingin membuka kehidupan yang lebih indah bersama anda. Tapi kalau anda tidak memaafkan, dia pun mungkin akan sungkan, akan takut untuk mendekati anda. Maafkanlah ibu. Tadi saya katakan bahwa alasan terbesar untuk memaafkan orang tua ini, bahwa kita lahir di dalam pernikahan mereka. Sehingga kita anak yang mulia, anak yang terhormat. Cemaah sekalian yang saya hormati, sekali waktu Nabi kita mengatakan hadis diwayatkan Ibn Hibban dari Anas bin Malik, Ibn Hajar mengatakan hadis ini hadis sahih. Nabi mengatakan, akan datang seorang laki-laki syurga. Tunggulah. Ternyata datang laki-laki, jenggotnya basah, sambil kedua ketiaknya mengapit sepasang sendal. Sahabat berkata, oh ini dia nih. Ini dia nih laki-laki syurga. Hari kedua terulang lagi, hari ketiga terulang lagi. Maka Abdullah bin Amar radiyallahu anhu mohon diri untuk tidur di rumah laki-laki ini, dia ingin melihat keadaan malam laki-laki ini. Intinya Ibn Umar bertanya, kenapa Nabi menjaminmu, menyebut-nyebutmu sebagai laki-laki syurga? Intinya laki-laki ini mengatakan, aku tidak pernah tidur sebelum memaafkan orang yang bersalah. Jadi ketika aku akan tidur, aku bayangkan hari ini siapa yang salah? Oh tadi atasan saya melecehkan saya. Oh iya tadi kawan saya juga ngebully saya. Baiklah, mereka semua saya maafkan. Tidur. Laki-laki ini mengatakan, aku tidak pernah menjemput mimpi, aku tidak pernah merangkul tidur malamku, kecuali, kecuali setelah aku maafkan orang-orang yang bersalah. Cuma sekalian yang saya hormati, kata Abdullah bin Umar Amar radiyallahu'an, kalau begitu inilah syurgamu. Kau tidak mengetuk syurga dengan tahajud, tidak pula dengan sedekah, tapi kau membuka pintu syurgamu dengan hatimu yang besar, dengan hatimu yang lapang, dengan maafmu yang luar biasa. Maka Anda yang memiliki dendam ini, segera berikan maaf. Malam ini juga, jangan pejamkan mata Anda di dalam tidur, kecuali setelah memaafkan hati ibu. Ingat, suatu saat pun, Anda ingin maaf dari anak-anak Anda, karena Anda mungkin akan melakukan kesalahan. Kalau hari ini Anda berikan maaf untuk ibu Anda, berarti Anda telah, maka berarti nanti akan Anda mendapatkan maaf dari anak-anak ketika Anda salah. Anda bukan malaikat, bukan? Anda bukan malaikat. Entah esok atau lusa Anda akan melakukan kesalahan yang menyakiti hati Anda. Apabila hari ini Anda maafkan ibu Anda, esok pun anak-anak Anda akan memaafkan Anda. Kama tadi nutudan, apa yang akan Anda lakukan, akan kembali kepada Anda esok hari. Wallahu ta'ala alam.